Intro Ya teluhan kami itu masalah masyarakat kami itulah Tidak bisa masuk-masuk kerja terutama di Pertamina Pekarya itu bukan pegawai Pertamina Kita kirim lima untuk untungan masuk Selalu titipan-titipan Nah itulah keluhan-keluhan kami di masyarakat bumi sini Dan juga anak-anak kami itu kebanyakan itu larinya Ya mau tidak mau stress Ya kan? Tidak ada lain tujuan Nah makanya inilah yang kami usulkan sama beliau ini Kalau dia memang duduk nanti itulah tolonglah itu perhatikan itu Kami tidak minta uang kami minta bantuan bagaimana Perusahaan-perusahaan ini bisa dipanggil, dikasih tahu Anak-anak tidak tahu pengalaman sama sekali Tolong buka, magang, alat berat, tenaga sekil, tolong Ya kan? Sebetulnya perusahaan ini menunggu Ya kita ini kan klasteri Kalau kepala daerah tinggal ngontek aja dia nanti kan Eh kau kasih magangan anak-anak itu Jangan sampai kau ambil tenaga sekil itu dari luar Itulah yang kami minta itu Kami terserang aja masyarakat kami itu Kemontor Terutama untuk merekrut tenaga kerja Nah jadi kalau mudah-mudahan beliau duduk nanti Kami minta untuk merekrut tenaga kerja itu mel Tidak bisa dari kecamatan Sebab kecamatan ini kita terserang aja Dia sudah tahu masyarakat kita di sini mel Jadi sudah tahu dia Karena ya itu setelah aja bikin KTP itu Cuma 100 perak kan? 100 ribu kan? Nah kalau dia mau cepat datang dari Jawa Dari Julausi bukan dari luar daerah Kasihnya 500 Jadi masuk dia kerja Ujung-ujung Orang kita ini nonton terus Makanya itu setelah aja Kebanyakan anak-anak muda tidur itu stress Larinya kemana? Narkoba 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 Nah itulah yang kami minta sama beliau Nah kami juga Kalau beliau sudah duduk Nggak perlu Saya rasa nggak perlu keluar dunia Tinggal Manggir perusahaan itu Dikos terima Sama juga di anuntumel Ajit Di pekarya Kita kirim lima untung-untungan masuk Anak-anak kita ini Nah jadi Kadang-kadang saya juga Mau Ngamuk juga saya itu Calon bupati Ngamuk juga saya itu masalahnya Kami kamu enak aja Kamu cari makan di sini Gali kami punya minyak Gali kami punya batu bara Dari tenaga sekil itu semua dari luar Jadi aku minta nanti Aku minta dengan hormat Kalau beliau sudah duduk Jadi bupati Untuk pelatihan tenaga kerja Tenaga sekil Sebetulnya Perusahaan Termasuk perusahaan ini Duduk di perusahaan ini Sebetulnya Perusahaan ini Tinggal Kepala daerah aja ngomong Kepala daya Kepala dat Nah ini kebanyakan Ternaga Ya Kebanyakan Masyarakat kita di sini Kau tahu Anda kurang anukan Kurang tenaga sekil Ambil dari luar Tenaga sekil Kepala Sebelum anak-anak ini Memang Eh Kau kan ukan jorang Kasih Buka Anu ini Magang Alat berat Di Pertamina Magang Ini terlalu Ternyata Tapi kalau kami Tidung di sini Sekitar 4 ribuan Orang di semela Lagi bugis Tapi kalau bugis Yang lain Yang satu Jadi Saya atus Serang aja Di depan-depan ini Biarlah Saya mau Kau si Anu di sini Masyarakat Sampai wartawan Kesini Tanya sama saya Bagaimana Rumah Sakit Pertama Itu Urusan Kepala Daerah Dan kok Tanya sama saya Sedangkan mereka Tidak ada Pesan-pesan Sama kita Seluruh Persiliat Kami juga Terserang aja Tiap-tiap Ini Modelikasi 100 Tidak perlu Lima tahun Kita tunggu Yang 100 Bagus Kita minta Beliau Sebagai Kepala Daerah Nanti Mudah-mudahan Dukung kami Kami minta dukung Kami mendukung Kalau kita tanam singkong Makan singkong Kita Kalau kita bertanam budi Biar dua proyeder Tetap Itu beliau Kami ada peluang Dibungi Kalau beliau Sudah duduk Tinggal panggil Perusahaan Sini kau Kasih makan Anak-anak ini Daripada Ngambil dari luar Dia kan Termasuk Pertamina Kebanyakan dari Jawa Kita orang pagun Ini Nampun aja kerjanya Hanyalah Sama syaji Itu yang kami minta Banyak Kulitapat Perusahaan Dibungi Termasuk Pertamina Pertamina Itu dimana-mana Dia ngobrol selalu Satu hari Ngobrol apa barang Apalagi Batu bara Semua perusahaan itu ada Cuma skillnya yang kurang Jadi mungkin Kedepannya Panjang umur Kalau Kita kenalkan Allah untuk menjabat Nantinya Ya kita minta Ada problem-problem Kepeningkatan skill Anak-anak Karena Hampir rata-rata Semua dari luar Jadi Kita ini Hanya kesisaan helper Dan segala macam Seperti itu saja Dan itu juga Agak sulit Masuknya Itulah yang Kita rasakan Yang pertama Yang kedua Terkait Pemiosalah Kita ini sudah Lama Apa namanya Berjuang untuk Recruitment Di semua Perusahaan Tapi yang memang Kayaknya memang Pertamina memang Platnera agak sulit Jadi Pekarya itu Yang pekarya ini Masih sebenarnya Kontraktor Masih sulit Kita masuk Kemarin Kita rekomendasi Lima Satu Masih kita Baik Ada satu Satu Sudah Yang diperlukan Inilah yang Banyak diperlukan Masyarakat Kemudian Masalah infrastruktur Beliau Kami patah tangan Saja Itu harus Ketarakan Sedangkan Di sini Tambang sudah Tiga Tambang ini Kalau BPJS-nya Semua Produknya Kelas satu Untuk jaminan Kesehatannya Karena Risiko Kelas satu Bahaya Tambangnya Tapi kami patah tangan Pun harus Ketarakan Kami punya Masakit Yang dipersedia Disiapkan oleh Pemerintah Sampai Terbengkalai Sekarang Sampai Begitu Modanya Nah Yang seperti Seperti Itulah Yang Kita Kekurangan Baik Infrastrukturnya Kemudian Juga Bagaimana Rekrutmennya Mungkin Kedepannya Pada saat Ada pengusaha Yang masukkan Nanti Lewat Lewat Pemerintah Kabupaten Bisa Dipesankan Untuk Bisa Lebih Mengutamakan Orang-orang Lokal Nah Ini yang Mungkin Agak Terlepas Mungkin Selama ini Sehingga Mereka Juga Bawaannya Terlalu Banyak Dan Sehingga Kami Ya inilah Dirasakan Agak Tersisih Ya Yang Punya Skill Oke Bisa Maju Tapi Yang Non Skill Apalagi Adik-adik Kami Banyak Yang Lulus Disini Sudah SMA Yang Sudah Lulus Ini Ya Nggak Bisa Apa Ya Kalau Ditanya Pengalaman Ya Nggak Mungkin Orang Lulus Kerja Punya Pengalaman Tambang Justru Ada Tambang Disini Lah Bisa Dapat Pengalaman Tambang Sehingga Ditanya Dengan Orang Luar Disana Kami Tambang Udah Pernah Ditambang Oh Kami Tahu Tambang Seperti Itulah Beliau Mungkin Itu Yang Dimaksud Sama Beliau Tadi Keluhan Yang Selama Ini Masuk Seperti Itu Program Untuk Peringkatan SDM Yang Pernik Untuk Ada Dekan Mungkin Itu Masalahnya Itu Kan Simpel Satu Pemberian Kesempatan Dengan Meningkatkan Skill Berarti Kita Harus Membuka Kesempatan Yang Lebih Besar Itu Untuk LK Sampai Sertifikasi Ini Juga Menjadi Tanggung Jawab Bersama Terutama Pemerintah Kenapa Apapun Bukan Kita Minta Diprolitaskan Tapi Perhatikan Masyarakat Lokal Untuk Menghindari Alah Yang Tidak Dingin Dan Kita Minta Apa Apa Berian Kesempatan Aja Untuk Anak Kita Dan Usalah Dan Ini Orangnya Paling Susah Terjanji Kalau Saya Tidak Bisa Tepat Tidak Mau Saya Janji Kalau Memang Saya Tidak Sanggup Tapi Kalau melihatkan skill, terus meminta rakyat yang masih bewa dengan kita karena hari ini masuk ke zaman politik setan pun jadi mereka tapi saya tidak mau karena janji ini bersama manusia saja bersama Allah juga masih kita bisa lakukan masih kekuinan dengan kita kenapa tidak? karena kita usah Allah jadi orang tua sekebupaten duungan berlaku sebagai orang tua tidak melepaskan anak-anak ini ayah-ayah dan lepas dikaitan dihimpun ini teman kita potong kami yang ngongkos sendiri tapi adat tidur ini berlaku kepada kami membuatnya sendiri ketemu saya dengan Pak Sarwani Pak bilang kami mengadakan kamu berlaku kepada adat tidur ini kami membuatnya sendiri setiap tahun kami membuatnya setelah kami kami sedang itu kami tidak minta dana sana kami usaha sendiri bikin kami tanggal 16 saya kunci saya datang sekali galung-galung ngajik acara sudah dari situ anakku saya kecewa dosa kita dukung dosa kita dukung tidak bagus bukan kita menjelek-jelekkan ini kecataan saya itu usulam biar di depan saya ngomong saya itu usulam bagus usulam jadi kalau ini kalau datu iman kita ganti kita ganti tinggal kepala daerah itu panggil perusahaan ini kau kasih magang anak-anak ini pelatihan alat berat untuk penerimaan kerja jangan dari luar kebanyakan anak-anak itu jadi penonton berapa banyak perusahaan ini pokok ketua dat lainnya sudah mencari setiap dua saya satu saya bisa nanti terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati